Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tribrata Headline pukul 14 waktu Indonesia Barat Jajaran Satreskrim Polres Majalengka berhasil membekuk pelaku pencurian kendaraan roda 4 lintas Kabupaten Dalam menjalankan aksinya, tersangka memodifikasi kendaraan hasil curiannya untuk memudahkan menjual kendaraan tersebut Salah seorang pelaku curat kendaraan roda 4 jenis light track harus menahan rasa sakit karena diberikan tindakan terukur saat hendak melarikan diri Para pelaku mengakui kendaraan hasil pencurian di lokasi panjelikan Bandung akan dibawa olehnya menuju Cirebon untuk diubah bentuk dan akan dijual bersama rekannya Kedua tersangka berinisial ES dan JM warga Cirebon tertangkap tangan oleh jajaran Satelantas Polres Majalengka saat melintas di Jalan Raya Majalengka Raja Galu Saat diberhentikan oleh anggota Satelantas Polres Majalengka, Brigadir Deddy Satiawan dan Brigadir Aris Rahman, kendaraan yang dikendarai ES tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan Barang bukti yang diamankan aparat kepolisian berupa 1 unit kendaraan light track, 1 unit SNK, 1 unit kunci kontak, dan 1 unit telepon genggam Serta uang tunai sejumlah Rp250.000 Dari hasil pengembangan, pelaku juga pernah melakukan kejahatannya di Kabupaten Purwakarta Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi melaporkan Satres narkoba Polres Tabes Medan berhasil menangkap 3 orang pelaku yang diketahui positif menggunakan narkoba Ironisnya, satu di antara ketiga pelaku merupakan anggota DPRD Labuhan Batu Barat Satuan Reserse narkoba Polres Tabes Medan menangkap 3 orang pelaku narkoba Satu di antaranya anggota DPRD Labuhan Batu, Sumatera Utara berinisial PG Penangkapan dilakukan di Jalan Iskandar Muda, Kota Medan, Sumatera Utara Dari penangkapan ini, polisi mengamankan 0,06 gram ekstasi sebagai barang bukti PG ditangkap bersama teman wanitanya berinisial LR serta supirnya JL Ketiganya ditangkap usai keluar dari salah satu tempat hiburan malam di Kota Medan Wakap Polres Tabes Medan AKBP Irsan Sinu Haji mengatakan Polisi masih terus melakukan pengembangan kasus dari mana mereka mendapatkan barang haram tersebut Hasil tes urin ketiga pelaku positif menggunakan narkoba jenis ekstasi Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang narkotika Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad melaporkan Demikian Tribrata Headline hari ini, tetap memakai masker Jalani Protokol Kesehatan Sampai jumpa, Salam Tribrata Sampai jumpa, salam Tribrata Headline hari ini, tetap memakai maskerja Sampai jumpa, salam Tribrata Headline hari ini, tetap memakai maskerja